Tim Satgas Provinsi Jambi melakukan sidak stabilitas harga pangan di pasar Angso 2 Modern. Dari hasil sidak, tim menemukan harga cabai yang telah melambu. Sabtu pagi, Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi menggelar sidak harga sembako di pasar modern Angso 2. Sidak dilakukan guna mengecek ketersediaan barang dan stabilitas harga jelang hari raya natal dan tahun baru. Hasilnya, Tim Satgas Pangan mendapati harga cabai yang melonjak tajam. Harga cabai merah pagi ini mencapai Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting lebih mahal yakni senilai Rp44.000 per kilogram. Harga ini naik Rp8.000 dari harga kemarin. Disinyalir, melonjaknya harga tersebut akibat stok di kudang mulai menipis. Sementara untuk harga daging sapi masih stabil di harga Rp120.000 per kilogram. Ketua Satgas Pangan Provinsi Jambi MD Anto mengatakan, pihaknya selalu memantau perkembangan harga bahan pokok tersebut. MD Anto berharap Satgas Pangan Provinsi Jambi harus menjamin tersedianya barang kebutuhan bagi masyarakat. Jadi dalam rangka menghadapi Natal dan Tuan Baru 2019 dan 2020 ini, kita sudah sepakat dengan tim Satgas Pangan. Hari ini kita tim Satgas Pangan turun terlebih dahulu meninjau pasar tradisional Angsa Duo ini. Dan insya Allah nanti di tanggal 28 Desember, kita bersama Purkum Pindah juga akan turun meninjau pasar tradisional ini, terutama di Kota Jambi. Dan ini untuk memantau harga pangan yang dibutuhkan masyarakat untuk menghadapi Natal dan Tuan Baru. Terima kasih.